perikanan dan pertanian akan memberikan surat ini kepada pemilik sapi selamat siang menuju sore tribuner saat ini saya Anis Ramadhani reporter tribun medan sedang berada di Ramli hewan kurban dimana disini tempat perjualanan daging kurban atau sapi yang saat ini juga dimana sudah ada 59 sapi yang nantinya ini akan di jual namun untuk saat ini memang seperti yang dijanjikan dinas perikanan dan pertanian bahwa akan memberikan surat sertifikat apabila hewan-hewan kurban ini dinyatakan sehat, nah saat ini memang menurut pengakuan bahwa surat izin dari surat sertifikat dari pertanian dan perikanan itu sudah tiba dan diterima oleh pihak ini nah ini juga pemilik sapi beserta pengunjung sedang memeriksa terkait adanya sertifikat dari dinas perikanan dan pertanian yang ada yang diberikan dinas perikanan dan pertanian untuk pedagang sapi yang telah dipiksa sapinya oleh dinas perikanan dan pertanian nah saat ini memang disini ada sekitar 60 lebih hewan sapi nah dan semuanya ini sudah dalam tahap pemeriksaan dan tadinya juga sudah dikeluarkan surat sertifikat dari pihak dinas perikanan dan pertanian nah memang seharusnya dijanjikan oleh dinas perikanan dan pertanian itu sertifikat akan keluar hamil 4 lebaran namun baru tadi baru siang tadi dinas perikanan dan pertanian memberikan surat keterangan sehat dan sertifikat dari para pemilik dari dinas perikanan untuk para pemilik perubahan ini nah untuk bentuknya itu seperti ini nah jadi ini bentuk sertifikatnya dimana nanti itu dinas perikanan dan pertanian akan memberikan surat ini kepada pemilik sapi dan jadi teman-teman yang memang mau membeli sapi itu bisa dilihat apakah ada surat ini maka kalau pun ada dari dinas perikanan dan pertanian maka ini dinyatakan aman dan bebas untuk dikonsumsi oleh masyarakat ini sudah ada perizinan dari sapi sapi ini ya bang 8946 ini dari pembeli sedang memberikan terkait adanya perikanan sertifikat perikanan dan pertanian dari sertifikat hewan sehat dari dinas perikanan dan pertanian jadi untuk teman-teman yang memang sudah membeli hewan kurban harap itu susah lagi apakah dinas apakah sapi-sapi teman-teman semua itu sudah memiliki sertifikat yang seperti tadi dan nantinya ini akan bukti sebagai tanda sehat dan dimintai untuk diminta oleh masjid untuk bukti bahwa sapi kita dalam keadaan sehat dan kuat halo pak ini kita gimana pak tadi sudah datang belum pak surat perikanan dari surat izin dari dinas perikanan pertanian pak sudah ini seperti apa tadi pak ya mereka datang ada 45 orang kepala dinas juga ikut ibu Dewi dan rombongannya meninjau sapi kita ini ada juga yang diperiksa sampai 4-5 ekor dari mulut dan kuku ternyata tidak ada masalah mereka akhirnya mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan oke ini bisa ditampakkan gak pak surat sertifikannya seperti apa bisa seperti ini dari dinas pemko kota medan oh ini ya pak baru tadi ya pak diantar ya pak baru tadi ya kira-kira jam 12 lewat 50-an gitu lah jadi ini sapi sudah bisa diambil ya pak sudah untuk perekornya kita berikan satu lembar sapi surat keterangan kesehatan hewan surat ini aja dari dinas ya pak ya selebihnya gak ada ya pak ada penyuntikan kemarin seminggu yang lalu saja kita lakukan oke siap makasih ya pak yuk nah bisa dijenaskan tadi bahwa mereka juga dipiksa kembali meskipun sudah mendapatkan surat sertifikat itu juga dipiksa kembali oleh dinas apakah sapinya tetap dalam keadaan sehat jadi untuk teman-teman yang memang mau membeli hewan sapi itu bisa ditanyakan langsung ke pemilik sapi apakah sudah ada sertifikat itu dari dinas perikanan dan pertanian kota medan sebab untuk kota medan sendiri itu tidak vaksinasi tidak diberikan namun mereka memberikan surat keterangan dari dinas perikanan dan pertanian jadi apabila sudah diberikan surat apabila sudah diberikan dari dinas pertanian dan perikanan maka otomatis itu sudah ada bukti bahwa kesehatan sapi sudah dalam keadaan sehat seperti itu sekian informasi terkini saya Anies Ramadhani melaporkan selamat aktivitas selamat menikmati 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 selamat menikmati